Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerard Plate bertemu Duta Besar Ukraina di Indonesia, Fasil Hamianin, di gedung Kem Kominfo Jakarta selasa 18 Oktober 2022, guna membahas potensi kerjasama kedua negara di antaranya mengenai digital talent. Terlepas dari situasi geopolitik yang saat ini tengah terjadi, menurut Joni, kerjasama yang sempat terhenti karena adanya perang perlu untuk dihidupkan kembali karena tidak seluruh wilayah di Ukraina menghadapi perang dan menjalani kehidupannya seperti biasa. Oleh sebab itu, pihaknya melihat dan mencari kembali kesempatan untuk dapat kembali menghidupkan kesempatan kerjasama yang dulu dilakukan untuk kembali dikembangkan. Ada pun pertukaran pelajar Indonesia dan Ukraina menjadi salah satu rencana potensi kerjasama dalam bidang digital talent, yang nantinya akan dilakukan meski saat ini para pelajar Indonesia belum bisa ke Ukraina. Pelajar-pelajar dan calon-calon akli dari Ukraina kan bisa juga belajar kesini. Nah hal-hal gini, people to people itu penting ya untuk membangun relasi dan hubungan. Tidak saja hubungan diplomatik secara resmi di antara pemerintah, tapi perlu terus dikembangkan hubungan antara masyarakat, people to people kontak. Salah satu yang bagus barangkali adalah pertukaran pelajar. Ini adalah pertanyaan yang sangat pentam untuk saya. Takrari terutama Herr Minister sudah mencapai, kamiwatchkan kontak. Kita Byekal, же haberkuat kehidupan banyak pelajar untuk hubungan. Kem comparti dalam spazian spesanya kruzena itu untuk dunia. Selain itu, Fasil menambahkan, dengan kemampuan teknologi yang dimiliki Ukraina dan Indonesia, terdapat banyak hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah mengembangkan program, mengembangkan sistem bersama, dan memastikan keamanan cyber. Dari Jakarta, Putri Hanifa, Kantor Berita Antara, mewartakan.